Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas pesawat sederhana Sebelumnya kita dibahas membahas mengenai usaha Kalian bisa melihat video sebelumnya untuk melihat materi tentang usaha Kita lanjut Pesawat sederhana Oke Jadi pesawat sederhana bisa kita artikan menjadi alat bantu Seperti kunting, kunting kuku, sama tang Itu kedua contohnya Nah bagaimana kalau kita lihat lagi nih Ada sebuah televisi Televisi merupakan pesawat Kalau zaman dulu pesawat, televisi Sebutnya pesawat Nah yang membedakannya adalah Kalau dalam pesawat sederhana itu Itu mempermudah pekerjaan manusia Yang sangat simpel tentunya Kayak bagaimana kita membawa air dari bawah sumur ke atas Seperti itu Nah kalau TV itu sangat kompleks sekali Alat-alatnya Walaupun disebutnya dengan televisi Oke kita lanjut lagi ya Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya Oke Kita lihat seperti ini ya Ini merupakan sebuah Timba air di sumur Ini merupakan salah satu Jenis dari pesawat sederhana Yaitu Ada cut rollnya Oke Jadi kita langsung saja ke Jenis-jenis pesawat sederhana Yaitu pertama cut roll Cut roll adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya Keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan beberapa kali pesawat sederhana menggandakan gayanya Kalau kita pikir-pikir Untuk mengambil air dari dalam sumur ke atas Itu memerlukan tenaga yang berat Dan tentunya ya Ada gaya Saat kita menggunakan cut roll Gaya itu berlipat ganda untuk mempermudah kita tentunya Oke kita lihat lagi Apa sih rumusnya? Keuntungan mekanis Keuntungan mekanis bisa kita singkat dengan HM Ya simbolnya Sama dengan FB per FK Nah sekarang FB itu apa? FK itu apa? Oke KM kan keuntungan mekanis ya FB itu gaya beban FK itu gaya kuasa Kita lanjut ke jenis cut roll Jadi cut roll ini ada tiga Yaitu cut roll tetap Ya seperti gambar Di sini Itu kalau kita lihat dari awal Tuh ya Ada perubahan Ya bergerak Seperti itu Nah selanjutnya Dimana si FB ini merupakan Gaya bebannya Kayak barang-barang ya Dan FK itu merupakan gaya kuasanya Nah cut roll tetap itu Adalah cut roll yang porosnya Dipasang di suatu tempat yang tetap Ya dia kan tetap di dinding ya Sehingga cut roll tidak dapat berpindah tempat saat digunakan Nah untuk gaya kuasa yang dikeluarkan Akan bernilai sama dengan berat bebannya Makanya kan Gaya kuasanya itu sama dengan FB nya Kenalkan sama dengan gaya bebannya Hal ini menyebabkan keuntungan mekanis cut roll Yang bernilai 1 Jadi KM nya Sama dengan 1 Kita lanjut lagi Ke cut roll bebas Nah Kalau kalian lihat gambar seperti ini ya Kita lihat lagi gambarnya Bergerak ya Ke atas Nah ini merupakan cut roll bebas Cut roll bebas adalah cut roll yang porosnya Tidak dipasang di suatu tempat yang tetap Sehingga cut roll dapat berpindah tempat Atau bergerak bebas saat digunakan Nah sekarang kita lihat nih Gaya bebannya Itu FB nya di bawah ya Ternyata gaya kuasa Bernilai setengah dari ban beratnya Oleh karena itu ya Keuntungan mekanis cut roll bebas Bernilai 2 Di KM nya sama dengan 2 Kita lanjut lagi Dimana sih tempat yang biasanya ada cut roll bebas itu Biasanya itu ada di Peti kemas Di pelabuhan Nah kayak seperti ini gambarnya ya Biasanya buat ngangkatin barang Nah waktu itu juga ada pernah berita ya Tentang mengenai pungli Nah di peti kemas Kalau kita lihat lagi nih cut roll nya Kita lanjut lagi Ke cut roll majemuk Nah cut roll majemuk Yaitu Kita lihat nih Ini sebuah meme ya Ada cut roll tetap Ada cut roll bebas Kalau digabungin Cut roll diffusion menjadi cut roll majemuk Oke kita lanjut lagi ya Cut roll majemuk adalah Gabungan dari cut roll tetap dan cut roll bebas Keuntungan mekanis cut roll majemuk Sama dengan jumlah tali Atau jumlah cut roll yang digunakan Untuk mengangkat Benda tersebut Nah contohnya apa? Mengangkat alat-alat yang berat Kayak seperti ini ya Biasanya ada di konstruksi Gedung-gedung yang tinggi Nah kayak gimana nih cut roll majemuk Cut roll majemuk nih bisa kalian lihat ya Seperti ini Bahwa si FK nya juga setengah kali Dari si gaya bebannya Kalian bisa melihat pergerakannya Seperti itu ya Jadi mempermudah Kita lihat lagi Pergerakannya ya Seperti itu Nah yang di atas ini cut roll tetap ya Dia menempel dan yang di bawah ini Merupakan cut roll bebasnya Seperti itu Oke kita lanjut lagi Untuk soalnya Perhatikan gambar berikut Berapakah besar beban yang ditarik oleh cut roll majemuk di atas Oke kita mulai membahasnya ya Oke kita akan menggunakan rumus KM sama dengan FB per FK Maksudnya gimana? Nah KM ini kan keuntungan mekanis ya Keuntungan mekanisnya Kalau kita lihat dari cut roll majemuk ya Cut roll majemuk ini Dilihat dari banyaknya tali Oke Berarti KM nya Lihat Banyaknya tali Banyaknya tali Sekarang kita lihat nih Banyaknya tali Itu Satu Yang ini Kita gambar menggunakan warna merah Biar lebih paham Ini satu Yang bagian sini Satu Dua Tiga Empat Yang sini Tidak dianggap Kenapa Ini bagian buat nariknya Kalau yang bagian Si 8 Newton Nah berarti Karena Tanda merahnya itu ada 4 Berarti Si KM nya Nantinya itu Adalah 4 Ya Karena dilihat dari tali Dilihat dari tali Banyak tali Oke Sekarang Kita lihat lagi nih FK nya Ya FK Dengan kuasa Itu bagian sebelah sini Ya FK Itu sama dengan 8 Dan satuannya Kalian harus ingat juga Newton Nah Berarti nanti si FB Karena itu gaya Ya FB ini karena gaya Nanti satuannya itu adalah Newton Atau Bisa kita singkat dengan N Berarti Berapakah besar beban Nah yang ditanyakan adalah Besar beban Kalau besar beban Itu menyangkut dengan Si F B FB nya itu berapa FB nya itu berapa Nah kita lanjut Kita jawab Sekarang Kita jawab KM Sama dengan FB Per FK KM nya KM nya Besar Besar Bebannya Ya Apa Adalah Ya Ini adalah Newton Seperti itu Untuk jawab Contoh soal ini Kita lanjut lagi Oke kita lanjut lagi ke roda berporos Roda berporos ini merupakan Roda gigi yang berfungsi sebagai pusat pengatulan gerak roda Yang terhubung langsung dengan roda sepeda ya Yang pada bagian belakang Nah, kalau bergerak seperti ini ya Jadi roda gigi juga berfungsi untuk mengatur gerakan sepeda Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip pada roda berporos Untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan Nah, jenisnya apa aja sih roda berporos itu? Kayak kursi roda, mobil, dan sepatu roda Yang merupakan roda berporos Porosnya dimana sih sebenarnya? Porosnya tuh berada di lingkaran seperti ini Kalian tau kan ada besi ya? Besi yang panjang ada di sini nih Ini namanya roda berporos dan sini pun juga ada Di dalam pendapat kalian Kalau kalian buka, nanti ada berporosnya Kita lanjut lagi Ini bidang miring Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring Atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa Nah, contoh penerapannya pada bidang miring adalah Tangga, skrup, dan pisau Kalau kalian lihat kan tangga itu sangat mempermudah kalian ya Bagaimana kalau misalkan manusia itu Nanjak berdirinya Kan itu agak sulit ya tentu saja Nah, makanya Artangga itu merupakan Sebuah pesawat sederhana Untuk mempermudah manusia Sekarang, keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut Kalau kalian lihat gambar seperti ini ya Dan Kalian lihat gambar lagi Dan lengannya ini Diperbesar Seperti itu Kenapa? Nanti kita akan bahas juga Kita akan lihat nih Keuntungan mekanis itu sama dengan gaya beban Ya, gaya beban Dibagi dengan gaya kuasa Gaya kuasanya Itu berada ke depan Condong ke depan Ke bawah ya Dan gaya beban itu Condongnya lebih ke gravitasi Ya, itu ke bawah Nah, segitiga yang besar Sebangun dengan segitiga yang kecil Maksudnya apa sih? Kalau misalkan kalian lihat segitiga ini Ya Segitiga ini Ini akan sama dengan segitiga yang biru ini Yang besar ya Ini segitiga yang ini Akan sama dengan segitiga ini Sebangun Ya Berarti FB per FK Ya FB per FK itu berbanding juga dengan F Dengan H per L Ya kan? FB sama H Ya Oke Kita lanjut lagi ya Jadi KM Sama dengan L per H Karena kan si FB-nya ini kan Dia punya si KM ya Ini yang hijau Kenapa diganti warna hijau? Biar sama Jadi Keuntungan mekanis Sama dengan L per H Oke Ini merupakan Keterangannya ya Keterangannya kalian Dan L itu merupakan panjang bidang miring Panjang ya Atau hipotenusa lah Kalau dalam matematika Dan H ini merupakan tinggi bidang miring Tinggi bidang miring Kita lanjut lagi Ke contoh soalnya Perhatikan gambar berikut Berapakah besar keuntungan mekanis bidang tersebut? Kita akan menggunakan rumus yang tadi KM sama dengan Panjang bidang miring Dibagi dengan Tinggi bidang miring Nah S sama L Ya itu sama aja sebenarnya Cuma masalah Penggunaan variable yang berbeda Tapi kita akan anggap S ini merupakan L nya Oke Setakat ya Nah disini kita akan menggunakan Rumus keuntungan mekanis Yaitu L per H Kita asumsikan Ya Untuk pemasalahan Namanya sendiri Untuk S atau L Itu gak masalah Ya Ini kesepakatan doang Ya jadi S itu bisa sama dengan L Yang dimana berarti Kalau kita menggunakan rumus ini Kita tulis Diketahui L nya itu sama dengan 15 meter H nya itu sama dengan 3 meter Yang ditanyakan adalah Keuntungan mekanisnya KM nya Itu berapa Oke Berarti kita menggunakan Rumus ini KM Sama dengan 15 Dibagi dengan 3 Tentu saja KM nya adalah 5 Oke Jadi Keuntungan mekanisnya Adalah 5 Seperti itu Oke kita lanjut Sekarang kita lanjut ke Pengungkit Bukan pengungkit Pengungkit masa lalu Tetapi ini pengungkit Pengungkit merupakan Salah satu jenis pesawat Sederhana Yang paling banyak digunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Kunting Linggis Jungkat-jungkit Sama pembuka botol Kalian kalau ada pembuka botol Itu merupakan jenis pengungkit Pemecah biji Kenari Skop Koper Pinset Dan sebagainya Nah jenis pengungkit juga Didasarkan pada Variasinya Yaitu letak titik tumpunya Ya Lengan kuasa Dan lengan beban Apa sih Letak titik tumpu Lengan kuasa Dan lengan beban Oke ini diilustrasikan Dari gambar ya Kalian perhatikan tangan seksama Ini adalah sebuah Benda nantinya Ketika benda itu jatuh Ya Ini ada gaya bebannya Yang pastinya nanti akan ke bawah Ini tumpuan ya kan Lengan bebannya Itu berada di Antara tumpuan dengan gaya beban Begitu juga dengan lengan kuasa Di antara tumpuan dengan Gaya kuasanya Misalkan ke bawah Seperti ini ya Pastinya berat ya kan Namanya kenapa Makanya gaya Beban dan gaya kuasa Itu yang tidak ada isinya Atau yang ke atas Panjang lengan kuasa Panjang lengan kuasa adalah Jarak dari tumpuan Sampai titik Bekerjanya gaya kuasa Ya udah ya Panjang lengan beban adalah Jarak dari tumpuan Sampai dengan titik Bekerjanya gaya Beban Nah ini gaya beban Syarat ketimbangan tuas Syarat ketimbangan tuas Yaitu FB dikali dengan LB Sama dengan FK dikali dengan LK Nah ini singkatannya ya LK itu lengan kuasa LB itu lengan beban FK itu gaya kuasa FB itu gaya beban Nah kalau dibalik Ya tentu saja Yang lengan bebannya Itu akan ada selalu Di bendanya Dan gaya beban juga sama ya Di bendanya Mungkin Nafanya seperti itu Oke kita kan tadi udah ya Syarat ketimbangannya itu Kita udah dapet nih FB kali LB Sama dengan FK dikali LK Dan ya Keuntungan mekanis KM ya Keuntungan mekanis Sama dengan Tadi Gaya beban Dibagi dengan Gaya kuasa Sedangkan untuk Keuntungan mekanis tuas Itu sama dengan Lengan kuasa Dibagi dengan Lengan beban Nah ini adalah Pengertian dari Singkatan itu ya KM itu keuntungan mekanis FB gaya beban FK gaya kuasa LK lengan kuasa Dan lebih itu Lengan beban Oke kita lanjut lagi ke Pengungkit Sini jadi ada Tiga jenis pengungkit Yang pertama itu Kayak gunting Dimana Gaya beban Itu berada Ke bawah Dan tumpuannya Paling enak sih Melihat sih tumpuannya Tumpuannya itu Berada di tengah Dan Kanan kirinya Itu ada Gaya kuasanya Nah kalau untuk Jenis kedua Ini kayak Penutup Botol Dimana tumpuannya Itu kan berada di Giginya ya Disini nih Ini tumpuan Nah gaya kuasanya Gaya beban Gaya beban itu berada di Tangan kalian Dan gaya kuasanya Itu menarik ke atas Kayak kan Kalau kalian Untuk buka botol Untuk ke atas Itu gaya kuasanya Nah jenis ketiga ini adalah Pinset Pinset Biasanya nih Kalau anak-anak Mencabuti Ubat orang tuanya Menggunakan pinset Nah Tumpuannya Ya Kan kalau Tangan kalian itu Ingat Tangan kalian itu Itu gaya bebannya Ya Tangan kalian itu Gaya bebannya Saat Tangan kalian Memegang Pinsetnya Untuk mengambil Ya Ngambil Uban lah ya Ngambil uban Itu kan akan menekan ya Kayak bebannya Nah Setelah Menekan Kalian cabut lagi Karena kan udah Diambil gitu ya Makanya sebutnya gaya kuasa Dan yang awalnya ini rapat Nanti akan Terbuka lagi Seperti itu konsepnya Oke Nah disini juga ada Contoh soalnya nih Perhatikan dua gambar Pengungkit di bawah ini Ini ada Pengungkit A Dan pengungkit B Pengungkit manakah Yang lebih mengutukkan Sedikit energi Jika digunakan Oke Kita akan bahas ya Di soalnya ini Kita menggunakan KM Tua sama dengan Lengan kuasa Dibagi dengan Lengan beban Kita ke yang A Terlebih dahulu Ya Lengan beban Itu selalu Berada Ke bawah Ya Berarti Untuk yang A Diketahui Ya Si LB nya Itu sama dengan 20 LK nya Itu sama dengan 120 Ya LB itu Selalu yang Hitam Atau yang ke bawah Yang menekan Kolnya ya LB itu yang Menekan Karena dia Dekat dengan Si Gai beban Ya Berarti ini nantinya Si LK Yang ini juga LK Nah Rumusnya kan tadi KM Tuas Sama dengan LK Per LB Atau sama dengan 120 Dibagi dengan 20 Sama dengan 60 Nah selanjutnya Yang Si B Ya Yang B Diketahuinya LB nya Itu 80 60 cm LK nya Itu 60 cm Nah Berarti yang ditanyakan Ya Udah tau pasti KM ya Kita lanjut aja ya Jadi KM Tuas Sama dengan LK Per LB LK nya Itu 60 LB nya 80 Ini kita bisa coret Bisa kita coret Menjadi 6 Per 8 Atau di pekecil Dibagi 2 Ini dibagi 2 Ini dibagi 2 6 Bagi 2 3 8 Dibagi 2 4 Jadi 3 Per 4 Nah yang membutuhkan Sedikit energi Berartikan Kalau ini 60 Yang ini 3 Per 4 Nah 60 Sama 3 Per 4 Itu Energi nya Besaran mana Atau Yang sedikit Itu yang mana Seperti itu ya Oke Kalau misalkan Dari 60 Sama 34 Itu yang paling Besarkan Tentu saja 60 Oke Nah Sekarang Jadi yang mana sih Yang lebih Membutuhkan Sedikit Energi Ya Yang membutuhkan Senakit Energi Yaitu Yang si 60 Ini Jadi Energi Yang sedikit Dibutuhkan Ada pada Gambar Yang A Oke Oke Mungkin Soal tadi Dan Materi-materi tadi Dapat kalian Flashback lagi Untuk memahaminya Dan terima kasih juga Udah telah menonton video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.